Intro Cik, berjumpa lagi dengan saya, Marbodok di Pagar Alam Post Channel Wali Kota Pagar Alam, Kak Pian, mengikuti Pitkon Rakor bersama KPK dan Gubernur Sumatera Selatan Serta sejumlah kepala daerah sesumsel Berikut laporannya Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni SH, didampingi Sekda Pagar Alam Samsul Bahari Dan PLT Kabak Protokol Sekda Kod Pagar Alam, Rangga Ramah Despi, mengatakan Dalam rapat virtual bersama KPK, terdapat beberapa poin arahan yang akan ditindaklanjuti Di antaranya terkait optimalisasi pendapatan daerah Terwujudnya penganggaran yang efektif dan efisien Tidak mengandung pemerasan maupun gratifikasi Khususnya terkait perizinan KPK juga memberikan arahan pendampingan layanan publik Diharapkan ke depan Sumsel khususnya Kota Pagar Alam bersih korupsi Pendapatan meningkat indikator-indikator penggunaan anggaran semakin baik Tepat sasaran Sehingga pembangunan berjalan optimal Terangnya Sementara itu, pimpinan KPK RI menyampaikan Arahan sekaligus bimbingan terkait penggunaan anggaran Pelayanan publik khususnya pemberian izin Yang bebas pemerasan maupun gratifikasi Daerah juga diminta Mengoptimalisasikan pendapatan daerah Selain penggunaan anggaran pada pengadaan barang dan jasa Harus efektif dan efisien Agung Prambudi, Pagar Rampos Channel